Intro Bekas Perdana Menteri Datuk Mahadir Muhammad berkata Bukan dia seorang sahaja yang menggelar Najib Rajak sebagai penjenayah Malah banyak pihak di seluruh dunia juga melakukan hal yang sama Kata Mahadir Seluruh dunia mengenali nama Najib serta jenayah yang dilakukannya Dan perbuatan itu akan dikenang generasi akan datang Kata Mahadir dia mengulang-ulangkan dan menyebut nama Najib Karena tidak mahu nilai hidup masyarakat rosak Ini kerana katanya bekas Presiden Menteri itu Coba memadam kaitan namanya dengan jenayah Dengan membawa tangkapan bahawa rakyat tidak perlu malu apabila Bos mencuri merujuk slogan Malu apa bosku Yang sinonim dengan Najib Tambahan Mahadir Nama pemimpin-pemimpin negara terdahulu dikaitkan dengan perkara baik Seperti On Jafar yang menewaskan rancangan Malayan Union Tunku Abdul Rahman yang membawa kemerdekaan kepada negara Tundraza yang membawa pembangunan Namun malang sekali Kata Mahadir Tidak seperti bapaknya Najib memilih untuk melakukan jenayah Dan melihat kuasa sebagai peluang memperkayakan dirinya Sebelum ini Najib menyindir Mahadir kerana kembali meratip Namanya menjelang pilihan raya negara PRN Johor Sebagai petanda dia sudah pulih daripada masalah kesihatan Mahadir kemudian mengakui Dia malu meratip nama Najib Yang terpelit dengan tuduhan penyelewangan wang negara Namun kata pengurusi parti pejuang tanah air Dia akan terus perbuat demikian Bagi memastikan Najib Tidak kembali berkuasa Mahkamah rayuan sebelum ini Mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi Yang menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun Dan denda RM210 juta Terhadap Najib atas kesalahan Menyeleweng RM42 juta Dana SRC Sendirian berhad Bagaimanapun pelaksanaan hukuman itu Ditanggukan sehingga rayuan ke Mahkamah Persekutuan Selain itu Najib juga menghadapi pertuduhan Dalam kes penyelewengan 1MDB Yang kini masih dalam proses perbicaraan